Halo semuanya kembali lagi di channel gue dan hari ini gue mau kasih kalian tutorial cara buat rumah-rumah underwater ya jadi ada yang banyak request deh kemarin enggak tahu kenapa banyak suka sekali rumah-rumah underwater by the way ini kita di worldnya di sini ini pas banget jadi gua spawn tuh pas banget di sini dan disitu juga ada villager di sebelah kanan sana dan kalian kalau mau seatnya ini kalian bisa pakai itu ketik aja tuh ya itu seatnya atau nanti gue taro deskripsi lagi kalau kalian mau ya mau ikutin seat dari worldnya Oke anyway disini kita harus buat kayak tangganya dulu ke bawah ya kita misalkan dari sini nih jadi nih tempat tangga turun kita nih jadi tempat tangga turun kita kita buat di sini guys ya jadi ini terserah kalian tangganya gimana jadi bedanya ini cuman kayak ya ya tangga biasa aja pakai dari oak kayak gini terus mungkin kalian kalian kalau misalkan mau pakai grass ya kalian benerin aja dulu begini terus tinggal pakai grass pad ya kita pakai shuffle ya lebih gampang lah ya jadi ini jalanan lah ya ini ini disini jalanan kalian bisa ya jalan sana nah disini rumahnya nih guys ini rumahnya nah rumahnya kita buat nih kita katanya sini butuh quarts tapi bukan quarts biasa kita butuhnya smooth quarts karena smooth quarts itu halus guys teksturnya enak gitu dilihat nah jadi dari stery nih kita buat kotak nih kita buat kotak pokoknya dari sini sampai sini kotaknya sampai dalam sini nih gini oke nah jadi kita mau buat rumahnya nah itu dia tuh kayak stek kayak sepuluh stek sepuluh ya dia jadi dia sampai sini dia sampai sini terus disini kita tinggal lurus aja nah untuk rumah bagian sini depannya sini kita nggak perlu terlalu ke depan banget dulu ya guys jadi itu nanti kita itu nanti sampai depan dulu jadi pertama kita kayak hitung dulu nih ini berapa nih panjangnya puluh blok oke jadi kita jadi sebelas nah kita jadi ini kayak rumah di atas ini kayak kotak dulu nah jadi bagian sini kita tuh harus isi dulu pakai kayu jadi ini kita ganti dulu ya guys sabar ya nah guys jadi abis kalian udah buat kotak begini kita buat rangka dari bangunannya dulu biar gampang gitu nanti ya tinggal kita nanti sisa kayak tembok-temboknya itu bisa isi nanti gitu nah disini gua mau buat detail detailnya tuh simple aja gua nggak mau terlalu banyak karena ini banyak yang dari kalian banyak yang request gua build yang simple jadi maksudnya simple itu ini ya apa detailnya tuh sangat minimal banget kayak jadi ini gua cuma pakai kotak-kotak doang gitu oke nah jadi abis tangga-tangga disini jadi ini nanti di atas ini tuh kalian bisa tempat-temnongkrong tempat duduk gitu kan kalian bisa nongkrong-nongkrong gitu lah intinya nah dibawah sini baru ini rumah kalian nanti nah dibawah sini kalian tinggal hancur-hancurin aja nah kalian hancur-hancurin aja nih disini karena gua pakai world edit jadi bisa cepat jadi intinya dari blok kayu ini sampai sini jadi ini satu dua tiga empat lima nah pokoknya sampai lima blok ke bawah dah pokoknya lima blok gini ya jadi ini lapa lantainya disini kalian jadi jarak antara lantai atas sama lantai bawah itu dia tuh lima blok oke nah udah begitu udah selesai bagian situ nah ini tangganya kita mau taruh lagi guys disini nah tangganya kita buat lagi disini guys kenapa tangganya disini biar alesannya biar nih guys ya biar nge-flow dia ada alurnya dia jadi kalian kalau tangga naik tangganya tuh enak gitu jadi tinggal belok kiri langsung naik keluar gitu ya ini sama nih bagian sininya kita hancurkan nah disini kita pakai stair 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 nah bagian sini guys bagian sini kalian tinggal isinya juga pakai stair juga nah begini ini dan sampai begini nah dah begitu ya guys jadi ini tangga untuk pintu masuknya ya jadi ini baru pintu masuknya doang jadi nggak perlu khawatir banget sama space ruangannya yang sempit karena nanti itu ada tangga turun lagi guys nah untuk bagian sini kita bisa pakai aja kayak glass gitu glass white stained glass di sini gampang banget ya Nah terus untuk bagian samping-samping sini juga semua pakai glass juga pakai glass nah sampai sini guys HP nyentuh stair ini kita baru pakai quartz lagi ya jadi bagian belakang tuh dia nggak pakai glass nah jadi dia begitu guys nah begitu oke jadi ini atasnya udah kelihatan lumayan bagus udah lumayan menarik nah di bagian sini jadi kita harus clearin ini dulu bagian depan ini jadi bagian daer-daerah sini kita harus hilang-hilangin nah kita harus hilangin gitu terus juga bagian dalam sini kita harus ganti juga tembok-temboknya ini semua kita nggak mau dong ya ruangan kita terbuat dari dirt kan jelek gitu nah disini kita taruh begini kita slash slash walls mood words nah ini kalian kalau di survival ya kalian basically tinggal ya ganti-ganti bloknya sendiri masing-masing dan satu-satu satu persatu gitu ya yang karena gue lagi pakai world edit dan ini tutorial ya jadi kita pakenya world edit aja biar cepat gitu nah untuk bagian sini kita bisa bikin pintu dua biji disitu jadi sini kalian bisa keluar dan disini kan kosong nih nah disini baru rumah aslinya ya guys ya oke eh bagian sini jadi eh bagian sini kita taruh begini jadi kita taruh dia tuh lebih panjang dia rumahnya jadi dia kayak tapi mungkin kita sederetin aja kali ya yang bagian oke sini kalian sederetin aja terus majuin kayak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nah 9 blok tuh ya guys ini ikan-ikan ganggu kali kamu pergi kalian orang ganggu tuh nah ini ini bloknya nih kalian bisa lihat disini ah mungkin kita kurang satu blok lagi kali ya kita keluarin 10 blok terus baru ke sini nah disini rumahnya dia lebih panjang daripada yang di atas sana oke jadi misalkan contoh itu di atas di atas nih eh 10 ya kalau nggak salah ya bloknya 11 11 blok nah berarti disini kita nge-stack 20 contohnya nah jadi kita nge-stack 20 blok dari yang itu oke nah disini kita bloknya nih dia nggak tinggi-tinggi amat dia nggak tinggi-tinggi amat dari dari rumah yang itunya karena dia tuh nanti turun ke bawah dia nanti jadi dia nggak begitu penting banget bagian atas-atapnya nggak perlu luas again ini kita pakai walledit lagi guys biar cepat biar cepat ini guys nah begitu walls smooth quartz nah dah selesai begitu kita disini bisa set smooth quartz jadi ini kalian tutup aja semuanya terus juga bagian bawah sini di bawah sini ini kan karena nih lantainya disini ya berarti lantainya tuh disini ya gitu ya simple nya begitu nah gini gini nah itu udah deh bagian sini kita drain aja guys ini kalian berarti ya kalau kalian mau buat rumah underwater ya inilah resikonya ya harus satu-satu ngancurin ya oh anyway guys bagian sini kita harus buka semua ini kita set jadi glass tuh kita jadiin glass jadi kayak bagian depannya aja guys yang glass sampai samping-sampingnya jangan jangan pakai glass karena itu bisa ngerusak estetikanya estetika dari bangunannya oke terus juga bagian sini jadi bagian lantai kedua di bawahnya kita membuat juga guys tapi disini kita mau dia buatnya rada jauhnya kesana guys nah jadi dia lebih jauh kesana jadi kayak zigzag gitu rumahnya nah disini kita bisa bikin rumahnya dia tuh lebih ke lebih ke belakang guys jadi dia ke belakangnya tiga blok ya jadi 1 2 3 nah ini ini bloknya dia punya rumah nah untuk jarak dari sampingnya ini kan dari depan 3 blok nah dari sampingnya ini 1 2 3 4 5 6 nah ini blok yang ketujuh nih nanti blok yang ketujuh baru taruh bloknya oke nah disini kita setek lagi kayak 20 gitu nah disini kita tinggal hancurin aja nih nah hitungin aja tuh sampai berapa blok disini kita taruh begini kita hancurin berapa blok nih tunggu sampai belakang sini dia itu sama lagi yang kayak di atasnya dia tuh 11 blok tuh segini nah kalian bisa lihat nah setelah itu kalian tinggal buat kotak aja nih jadi kalian kalau di survival ya again ini tinggal kalian hancur-hancurin aja nih blok-blok yang bagi yang begini-begini terutama nih sen-sen yang jatuh-jatuh tapi yang bagian atas ini kan kayak cuman atap ya doang kan jadi ya kalian hancurnya nggak perlu terlalu gila banget yang bagian atasnya jadi ya ini kalian tinggal replace-replace aja nih sen yang mengganggu ini kalian tutup aja semua tapi ini again karena aku pakai pake bolt edit jadi kita pakai bolt edit ya biar cepet nah kita isi begitu udah-udah terisi bagian situ kita bisa turunin lagi guys turunin dua blok nih jadi satu dua tiga empat lima ya di satu dua tiga empat lima nah kita sampai sini sampai sini kita kita ganti pakai glass ya menjadi dia rumahnya tuh begitu ya guys ya kanan-kiri gitu nah yang di kalau ada terraform atau kayak batu-batuan di depan gedungnya ini kalian tinggal hancurin aja guys nah tapi kalian jangan bikinnya flat begini guys ini jelek nih kalau kayak gini ini nah kalian buat rumahnya tuh eh bikin teranya itu begini guys hancurinnya karena itu satu-satu nih jadi satu-satu tunggu nih kita taruh lagi taruh ulang nah kalian taruhnya begitu tuh guys jadi itu kalau kalian perhatiin tuh jadi lebih halus gitu ya jadi nggak nggak patah gitu jadi kayak gitu lebih enak dilihat untuk world kalian ya kalau kalian ngincar kayak indahan nah guys bagian sini ini kita tinggal hancurin aja nih sampai bawah pe bawah sini nih nah tembok-tembok sini guys ya kalian tinggal tinggal ganti-ganti tinggal ikutin aja nih pojok-pojokannya setiap pojokannya kalian ganti aja ini simple tidak perlu banyak penjelasan bagian sini dan ini dia rumahnya guys kita belum selesai guys sabar jadi bagian sini tuh kalau kalian perhatiin nih bawahnya itu dia tuh kayak ada ada kayak kayunya gitu kan jelek tuh nah sabar ini kita harus benarkan dulu guys kita harus membenarkan itu nah yang tadi yang bolong tadi kalian ambil lagi jangan lupa nah anyway disini kita harus buat pakai smooth quartz slab oke jadi ini ada dia pakai smooth quartz slab jadi ini gunanya untuk menutupin kayu yang di bawah sana ini bawah sini maksudnya ya kalau jelek ya guys kalau misalkan bolong-bolong kayak ada kelihatan gitu lantainya jadi kayak kurang kurang rapih aja gitu yang bawah sini juga sama guys kita kasih quartz juga tapi cukup misalkan ini ada terra nih ngalangin kayak gini ya udah cukup itu bagian situ nggak perlu kalian pegang lagi jadi ya udah habis itu aja gitu cut jadi udah say nah bagian sini samping sini guys samping sini aduh sampai sini kita jangan lupa kasih stair juga nah ini kita pakai stair quartz saja yang biasa kalau misalkan susah quartz smoothnya bedanya kita dari blok paling pojok belakang kanan ini yang keluar sini diajak kasih jarak saya satu blok inilah besok kita pakai stir ya kita pakai stir kita pakai stir lagi bagian sini pokoknya kalian bikin kayak ganjelan gitu lah jadi ini kaster quartz ini gunanya dia untuk ini ya untuk kayak pengganjalnya gitu jadi juga untuk kalau dari di segi estetik jadinya dia itu enggak terlalu polos jadi ada kayak balancing-nya atau bang itunya ya yaitulah balancing-nya gua nggak tahu bahasa Indonesia apa intinya dia biar kelihatan imbang nah imbang nah nah untuk tangganya di sini kalian 12 kalau kasih jarak gini dari jadi luar sini kalian jika jarak dua blok jadi kalian hancurin situ nah untuk blok yang kali ini dia tuh dia lebih cuman kayak jaraknya dua blok kita soalnya tidak mau boros tempat juga karena ini tempatnya minimalis dan simple banget jadi kita enggak mau terlalu banyak space yang terambil dari mana tetangga doang oke nah ini kita kasih framing smooth quartz lagi dan disini kita bisa pakai glass white glass untuk penjaganya biar enggak jatuh kalian kan dan untuk sterya untuk sterya di sini kita bisa pakai japan kayaknya ya biasa aja terus kita pakai trapdoor disini kita bisa pakai stery teragi jadi ini kayak ya simple lah kayak ini kayak basic banget lah ya tangga-tangga basic bisa kalau mau yang gila banget ya bisa pakai kemarin bisa pakai trapdoor bisa pakai macem-macem lah pokoknya kalian bisa taruh tangga disitu nah tanggain di sini kan kalian tengah-tengah tuh jadi nanti sini bisa kalian bisa tahu ruang tamu bisa untuk kayak kamar kalian kalau mau gitu kan disini kalian terserah deh kayak dia tuh dia punya vibe itu kayak lebih kayak open Nah untuk yang bagian sini kan keliatannya aneh banget nih ya kayak kayak jelek banget bagian sini juga kita harus ganti ya ini tadi gua lupa-lupa bilang ke kalian harus diganti bagian situ dan abis itu itu kita tinggal turunin tinggal apa tinggal ini tutup aja bagian sini kayak yang tutup ini kayak tembok gitu dan itu nanti belakangnya kita bisa kasih untuk toilet nah ini untuk kayak toilet gitu ya nanti jadi toilet bawa tangga gitu dia nah gitu jadi ini kayak toilet toilet tamunya lah ya istilahnya kayak toilet tamunya ntar bisa taruh sini ntar nih juga kalian bisa taruh tempat-tempat duduk lukisan atau semacamnya dan bawah sini mungkin lebih kayak lebih ke personal personal ininya kalian ya personal roomnya kalian nih disini jadi ini untuk tamu ini untuk rumah kalian dari sini kita bisa ya sekarang tinggal kita dekor-dekor tempatnya aja guys contoh disini kita gua mau kasih kayak ya sofa 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 kecil lah ya kita bisa pakai slab ini gini kan contohnya atau kalian kalau mau lebih variasi lagi bisa tidak pakai Snow juga oke banget nih kayak begini tuh jadi ini kalian bisa tamu kalian gitu mau lagi ada orang lagi di toilet gitu kan mau nunggu orang di sana nah kalian bisa tunggu disitu nah disini kita bisa untuk toiletnya meletak kita buatnya di tengah-tengah kali asik kali dan taruh gini mungkin taruh lever mungkin begini toiletnya disitu ah jangan toiletnya disitu dah ya kurang mantap gitu kayak bisa kita kejedok gitu ntar nah ini toiletnya mungkin disini ini mungkin kayak lebih ke wastafelnya gitu wastafelnya buatnya kita harus begini terus begini ada ribet naroknya tapi ya itulah ya kini bisa pakai tripwire terus ini kita bisa isi air nah atas ini kita bisa taruh kayak pakai kayak semacam nah jadi itu kayak lampunya terus juga ada lampu ceilingnya juga yaitu selalu pakai lampu pakai apa namanya di lantar disini terus taruh trapdoor terus bagian sini kita juga bisa kasih karpet rumah aja deh toiletnya tuh nggak basah gitu oke Oh terus kita juga bisa kasih kayak semacam apa namanya meja disana mejanya untuk apa Bang ini jadi kalau orang lagi boker nih mau naruh barang tuh bisa bisa taruh disitu itu guys nah disini juga atau enggak kalau kalian nggak mau disitu kalian juga bisa buat begini nih kalian tinggal taruh gede hancurin hancurin bloknya sini jadi bagian sini itu tuh kayak kosong aja jadi disini tuh bisa kalian bisa taruh barang apa aja disini dan terus untuk lampunya kalian bisa taruh di atas sini gitu gitu guys jadi taruh stair jadi hancurin hancurin lagi terus taruh stair terus si lantern oke di sini ini kita bisa taruh barang kemu taruh pot atau semacamnya kalian bisa taruh sini nih jangan kalian tahu taruh HPnya nih contohnya HP HP itu nah bisa taruh HP di sana ini itu oke nih kita kalian terserah ya kalian interior jajar aja nih semua nih seter gantung fungsinya kalian tuh butuhnya apa aja jadi enggak usah terlalu ngikutin banget nah nih kita bisa taruh begini taruh taruh terokota sama banner banner ini banner ini kalian kalau ngerti juga cara cara desain banner ya bisa pakai ini gue cuman ngertinya kalau pakai ada ada pelakin ya kalau pakai vanilla nggak mudeng gua guys ya nah ini kita taruh meja repot repot mungkin terus mungkin taruh kayak trapdoor nah begitu jadi ya ruangan ini basically cukup simple ya enggak begitu banyak mungkin bagian sini kita bisa kasih lampunya ini kita bisa kasih lampu-lampu dan di situ kita tutupin pakai gelas putih nah udah jadi nih kayak ya tempatnya nyantai banget ya kayak santui nah untuk disini kita bisa tambahin pintu lagi jadi kalian bisa lewat-lewat di sini tuh oh mungkin disini kita kasih painting lagi kali ya guys biar tempatnya nggak nggak polos banget gitu Oke untuk untuk lantainya disini kita bisa kasih karpet dikit dan habis itu ini meja gue ganti juga tadi desainnya jadi begini jadi lebih kayak lebih modern dan bagian sini kita bisa taruh karpet juga nih nah disini kita kasih kasih karpet karpet ini gue buatnya kayak begini ya kayak jadi dia nggak kotak full gitu karena jelek gitu ya kalau full kotak gitu oh ya di atas ini dia ini ya lupa gua udah air nah bagian sini ini kita bisa tambah-tambahin ya kayak sofa gitu ya mungkin sofanya disini gua bisa kita tambahin kayak ngacem sofa dikit ini atau sofa panjang dimana ini kita bisa hang out gitu kan hang out sama temen-temen kalian sambil nontonin akuarium di luar gitu kan ceritanya disitu kalian bisa tambahin kayak tadi lagi pakai ini jadi ini kayak rumahnya rumah estetik gitu ya guys ya terus pakai terokota terokota mungkin ya otom aja pakai terokota terlalu tinggi guys ya jadi ini kita pakai day daylight daylight sensor kalian bisa tambahin gitu nah gitu aja cukup itu karpet disini karpet merah juga bisa tuh karpetnya merah jadi kayak nyantai banget tempatnya kalian sel mati ini bisa nyantui gaming untuk sini ya kita bisa pakai bookshelf kalau bisa jangan nempel begini ya guys rada aneh jujurnya kalau nempel gua kayak kurang suka rada risih ngeliatinnya ini kita tinggal pakai trapdoor trapdoor terus bagian sini karena masih terlalu kosong ini juga kita bisa taruh taruh meja meja-mejanya mungkin Oh meja mungkin pakai warna putih aja gitu ya biar cocok juga temen background background-nya nah ini kita bisa taruh ya taruh macem-macem lah disini kayak mungkin kayak enrot Oh kita bisa pakai ini pakai teknik yang diajarin temen gua nih guys kita bisa taruh begini taruh enrot nah gitu guys set anjay keren apa keren guys Oke jadi itu lampu neon di atas begitu oke nah untuk kayak diponcok-poncokan sini ya polos gini bisa kasih kasih painting ini ya terserah kalian ini bagian sini mau dikasih apa Oh untuk rumahnya alasan kenapa gua nggak mau buat terlalu terang-terang sengaja ini tuh karena ini guys ya karena biar tuh VPD tuh underwater banget dan dia tuh kayak ini banget loh kayak jadi waktu kalian masuk tuh rasanya dingin gitu kita mau vibe-nya tuh dingin dia rumahnya kayak Oh jadi chill gitu kan ya nggak terlalu rame gitu tempatnya terus disini disini juga ada mungkin ada kayak sofa lagi kali ya ya dia tuh sofa lebih gede lagi disini bisa untuk hangout terus juga disini mungkin ada meja ada meja putih lagi kali ya ini kita tambah-tambahin aja sofanya terus disini kita bisa buat untuk kayak kayak tv-nya gitu ya Nah cuma cara buat tv-nya gimana ya guys enaknya ya Nah kita kita buat begitu loh kok nggak bisa sih guys orang ada kalau gitu kita belakangnya paket Raptor ya nggak apa-apa dah ya gua nggak tahu guys ternyata nggak bisa kayak gitu ya umur you know nah ini TV-nya tuh guys ya set TV nah ini TV-nya di situ atau TV di situ udah disitu kita habis ini bisa tambahin ininya ya apa namanya tanam kayak kasih penghijauan jadi ini kita bisa tambahin yang namanya mana sih eh nah nah komposter nah komposter nah nih kita bisa tambahin ini ya untuk hijau penghijauannya biasa gue sebutnya nah di belakang sini itu dia bisa ini juga sama lagi kayak tadi udah bisa tambahin silenter lagi utama silenter harusnya kita tutup-tutupin sampingnya terus kita pakai stir pakai smooth stir nah gitu nah jadi lampunya dia gitu guys kita lakuin hal yang sama juga untuk sampingnya terus kita hancurin bagian sininya nah begitu ya jadi lampunya tuh dia di dalam semua eh wait tapi ini ada kesalahan abar ternyata kurang dalam nih baru benar guys nah tapi masalahnya guys masalah dari ini adalah di luarnya ini ya guys ya itu sampai keluar-keluar jadi disini kita harus ada modifikasi dikit dalam terraformnya jadi kalian kayak gini ya fleksibel aja ya guys ya jadi kalian disini bisa tutupin begini kan set 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 kalian tutupin aja nih kalian tutup-tutup 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 sampai apa ini ketutup semua lah nih kalian pokoknya tinggal pakai sand kalian tutupin ini semua set 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 nah jadi jadi itu kita udah ketutupan udah kayak kelihatan jadi normal lagi kan jadi ya fleksibel aja gitu guys ini basically dalam rumahnya ya begini aja nggak terlalu banyak aneh-aneh ya begini itu ya simple gitu terus juga oh nih mungkin tanemannya mungkin harus digeser sedikit deh guys jadi ini sofa begini nah nah ini baru kelihatan bener nah orang tadi tuh rada salah tadi nih gue beda kayak interiornya simpel banget ya punya gue ya jadi jadi jangan ya kalian bisa kreasi sendiri kalian bisa bisa coba-coba bikin sendiri sini untuk yang disini ya kalian bisa sama lagi kayak tadi cuman ini yang bawah nih anaknya kan dia tuh ada layar atasnya lagi jadi itu dia bisa taruh kayak lampu-lampu siletern atau semacamnya gitu ya guys untuk bawah sini gua mau lebih tepatnya tuh dia lebih personal jadi kamarnya dia tuh keren ya nih guys gua mau bikin konsepnya itu kamarnya dia tuh jadi gara tembok nggak ada tembok pemisahnya guys jadi itu cuman literally yang misahin dia tuh cuman kayak gelas-gelas ini doang nih di gelas sama fans udah jadi kayak dia cuman begitu pokoknya intinya itu ada kayak pemisahnya atau jangan gini nih kalau kita begini aja nih pakai slep aja nih ya Nah pemisahnya gitu doang itu disini mungkin kayak ada kayak ya tanaman-tanaman kecil mungkin nah disini jadi nih kasurnya disini guys Nah tuh jadi dia kasurnya disini atau kalian kalau kalau untuk cuma sekedar build kalian bisa pakai custom custom bed begini juga bisa cuman kalian kalau ini kan untuk untuk survival kalian bisa buat begini aja bikin kasur disini terus kita bisa taruh meja disitu meja terus bisa taruh bisa taruh kayak rak buku rak buku disini kita bisa pakai pakai bookshelf ya guys ya disini kalian bisa taruh disini tiga biji mungkin kayak gitu bisa tinggal tambahinnya disini itu kayak ada semacam lanternnya mungkin nah lantern di atas sana sama dia punya lampu kamar ya lampu kamarnya disini mungkin kita bisa set iya biji disitu silen turn silen turn silen turn taruh traktor 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 dan nah ini dia lampunya nanti sama lagi kita juga bisa buat lampunya juga bagian sini jadi kalian kasih satu satu jarak blok sama ini ini kita tinggal ya basically tinggal lakuin hal yang sama di samping terus silen turn silen turn silen turn traktor 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 nah jadi bagian sini tuh kayak dia lebih homey rasanya anjay ini saya taruh kayak lemari kayak laci-laci juga untuk bagian sini ya kita bisa tambahinnya pakai slab lah untuk nambahin motif-motif ya gitu nah begini belakangnya kita bisa ubah pakai smooth quartz lagi begitu ya intinya kalian bisa dekorasi begitulah ya terus untuk karpet kita di sini bisa pakai dark dark carpet nah jadi dia tuh tempatnya tuh kamarnya open gini ya jadi nggak ada pintunya sama sekali dia ini kelelawar malah banyak kali guys orang terus juga untuk kitchennya kitchennya ini gua mau buat dia tuh kayak di sini kayak pojokan sini atau di sini deh kitchernya kayak persis di sampingnya aja jadi ini kitchennya disini kita pakai stair quartz jadi kitchennya tuh nggak banyak nggak banyak ini ya nggak banyak macem-macem dia punya tempat ya begini doang simple air kita pakai stir itu eh teman-teman jangan pakai ini deh pakai yang abu-abu yang decide nah begitu terus ini kita bisa pakai kayak pressure plate ya untuk kayak piring-piringnya gitulah ya terus kita juga bisa pakai untuk wastafel juga bagian disini kita bisa taruh wastafel juga pakai tripwire disini nah nah untuk bagian sini untuk kasih ya sebuah ini ya sebuah pattern yang menarik kita bisa disini pakai birch nah disini kita bisa taruh enrotnya dia tuh kayak progresif ya guys ya jadi enrotnya disini satu satu nah jadi enrotnya tuh kayak nyamping itu zigzag tapi bagian sini enggak sampingnya nggak usah ya guys jadi cuma bagian sini aja terus ini kita bisa pakai glass untuk nambahin detailnya lagi nah begitu guys ya itu tuh mantap ini kayak kitchen kecil ya jadi ya mereka nih orang kayak jadi kayak nggak mungkin banget dia kayak masak makanannya sendiri kayak jarang banget pasti juga terus disini kita juga harus kayak set set up ininya ya kayak ada meja juga di tengah sini cuman mungkin jangan pakai gray ini mungkin pakai polish nah pakai polish diorite nah begini jadi ini kayak meja makan ya tempat meja makan bisa disini bisa dipakai nah habis itu bagian sini mungkin kayak laci gitu ya laci mungkin kita pakai birch kali ya ini kayak pakai birch kayak tuh lemarinya lemari lemari itu agen kita tinggal tambahin kayak penghijauannya dengan cara sih kita pakai komposter sama leaves nah disini kita bisa tambahin ya hijauan sedikit lah ya bagian-bagian sini untuk pojok-pojokannya kita bisa tambahin begitu bagian sini kita bisa tambahin di sedikit jadi tidak tidak ini semua ya guys tidak polos semua nah ini kita kasih karpet dikit karpetnya again kan gua nggak bikin kotak jadi kayak lebih enak aja gitu liatnya ya kotak tapi kayak rada sedikit random gitu kayak mencong dikit atau semacamnya biar ada natural dikit ini ya basically ini udah selesai sih guys rumahnya kelar cuman di bagian sini mungkin reda terlalu gelap mungkin kayak pojok yang di pojokan sini kita kasih lampu lampu silenter gitu silenter silenter traptor 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 nah disini ada lampu terus mungkin oh mungkin kita kasih kayak painting kali nah kita bikin kasih painting itu set masuk wih ada lukisan terus juga bagian belakang sini untuk bagian sini mungkin kita bisa pakai untuk laci-laci ini gua juga baru kepikiran nih guys kayak laci ya jadi dia bisa tarp-tar barang di atas sana juga ceritanya nah ini basically it's done terus kita mundur dulu nih kelawarnya eh oh sialan kau pergi pergi kalian pergi kalian ya nih rumahnya dah jadi ya guys ya sangat-sangat simpel rumahnya itu lihat di atas ini ini ya di atas ini kalian bisa kasih apa gitu something dan ini simpel banget ya tuh ya dia tuh bisa nonton gua gua oke guys jadi itu aja guys rumah underwater ya dari gua nih simpel banget ya jadi ya kalian bisa coba-coba sendiri bisa upgrade sendiri ingat tutorial gua tuh nggak ada yang pasti kalian bisa coba explore sendiri barangkali bisa buat lebih bagus atau kalian bisa belajar something new gitu ya ya jadi itu aja guys jangan lupa like dan jangan lupa subscribe see you guys next time bye 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 bye